Oke bismillahirrohmanirrohim Hari ini gue mau ngejawab pertanyaan Dari beberapa komen-komen Yang nanya Bang, itu kalo misalnya lo pake Tombol whatsapp di Apa namanya, di landing page Itu tuh Aman gak, detect gak, maksudnya Perhitungannya bakalan real gak di Dashboard, nah jawabannya adalah Tidak Tidak real ya temen-temen ya, jadi kalo misalnya Lo yang langsung Dari, ini gue gak ngomongin Yang dari iklan ke whatsapp ya, karena itu beda case Nanti itu akan gue bikinin video tersendiri Insyaallah, jadi Jadi gini Kalo misalnya langsung ke whatsapp itu kan Dari iklan ke whatsapp, itu kan Gak melalui landing page, dan itu emang Cara settingnya, pixelnya itu beda lagi Dan emang, gue Belum bisa bikin video disini, akan panjang Jadi sekarang gue pengen bahas yang memang Ada yang nanya, kalo misalnya kita bikin landing page Terus ada buttonnya ke whatsapp, itu kan Detectnya Kebanyakan gak normal ya bang, nah itu Gimana cara ngatasinnya, nah kalo gue Pribadi Cara ngatasinnya adalah Gue bikin simple form temen-temen Gitu, nah apa sih simple form Nah kayak gini temen-temen ya, gue kasih langsung Lihat aja, oke Jadi misalnya contohnya, kalo yang ini Ini kan landing page yang kemarin-kemarin lalu Gue kasih lihat ya, ini tuh yang Memang dari landing page Go to whatsapp nih, kalo kita klik Nanti dia akan, nah ini ya, akan langsung ke whatsappnya Nah gitu, nah kalo yang simple form itu kayak gini nih Contohnya kayak landing page-nya bisnis gue nih, yang goban nih Jadi misalnya, lo dari atas ya kan Atas, set set kebawah ya kan Nah nanti, pas dia udah mau sampai bawah Itu buttonnya tulisannya, daftar sekarang Logonya whatsapp, tapi dia isi dulu formnya Nah, apa manfaatnya Manfaatnya adalah Lo bakalan bisa lihat Jumlah orang-orang yang memang Udah daftar disini gitu Jadi kalo misalnya lo tadi langsung klik Button ke whatsapp Itu bisa aja tuh pental Dia gak jadi ngeklik tuh Kayak yang tadi kan, contohnya kan Mana sih tadi, ya kok jadi skip lagi Nih, misalnya ini nih Misalnya ini nih Gue klik nih Ya kan Nah ini kan Itu di klik itu, hitungannya udah satu sebenernya Kalo di facebook dashboardnya dia Tapi Kalo gue gak continue chat Kan mental ya Jadi gue udah bayar nih chatnya Ya kan sama si facebook Udah di klik iklan gue Udah di klik juga Button gue di landing page Cuman pas gue masuk ke Apa namanya Dashboardnya Epi.whatsapp Itu tuh Gue ah gak jadi ah gitu Bisa aja kan kayak gitu ya Bisa aja gak jadi ah kelamaan gitu Atau gimana-gimana lah Pokoknya ada aja orang yang kayak gitu Nah itu tuh Hilang tuh data customer Lo kayak Lo gak bisa follow up dan lain-lain gitu Nah kalo gue Kalo gue Bikin kayak gini Ada nama Ada lokasi daerah Biasanya gue juga masukin juga nomor telepon Tapi karena ini simple form Gue kan gak butuh nomor telepon lagi Karena ketika dia pencet ini Formnya udah kesimpan ke database gue di berdu Sama Langsung Masih berdu di pentalin langsung ke admin gue Nanti di admin gue bakal ada chat kayak gini Halo Kak Halo admin gitu Saya pengen daftar reseller dong Nah Habis itu Ada tulisan lagi Nama saya Ini nih Saya dari sini-sini-sini Nah itu bisa disetting tuh teman-teman Itu bisa tuh di berdu Nah jadinya Gue Lebih pilih pake ginian Emang lebih sedikit lebih mahal Mahal tuh gini Akuisisnya lebih mahal Di dashboardnya Di dashboardnya Tapi gak beda jauh kok Gak jauh-jauh banget bedanya gitu Jadi Baik lagi sama offering lo Sama produk lo juga Mahal gaknya sesuai sama KPI Sesuai sama yang gue bahas di video-video sebelumnya tentang KPI Jadi Saran gue Kalau misalnya lo punya Apa Issue terkait Dashboard lo yang gak bener nih jumlah totalnya Mendingan pake Ini nih Pake form gitu Terus kalo ada yang nanya Ini nanti Setting eventnya apa bang Kalo gue pakenya Lead atau e2card Kalo e2card Masih ada di Masih ada di Kategori Beriklan di Conversion Kalo lead Itu Lo masuknya ke Kategori lead Yang bukan Conversion gitu Jadi intinya Lo ikutin aja disitu Nah Terus Nanti apa bakalan Apa bakalan Lebih akurat bang Betul bakal akurat Misalnya di Formber dulu ada Ini gue kasih liat lagi ya Misalnya Ini berdu gue Ini mana berdu gue Ini berdu gue Misalnya Nih Masuknya kesini Kelaporan Ke formulir data Nah misalnya ini Formulir agen Lihat Nah ini Tuh kan Ini dari Riau Ya kan Aulir Masta Gitu kan Ini ada Rachel Aduh Pencet lagi Nah ini Ini tuh Dari FB Clit Ini tuh Dari Facebook Datengnya gitu Nah jadi Ini adalah Orang-orang yang Udah ngisi form Abis itu Sama 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 si Berdu Dipentalin ke Whatsapp Dan admin gue Kebales-balesin Kayak gitu Temen-temen Jadi Enaknya Gue punya Database ini Banyak tuh Nah dari 169 Segala macem Jadinya Ini bisa gue Follow up ulang Nantinya Nah enaknya Ada lagi yang gue punya Mana ya Ada nomor telepon Ada nomor telepon Kalau ada nomor telepon Gue bisa tinggal pencet ini Nanti gue langsung Ke follow up Kesana Jadi kayak langsung Ada Tombol buttonnya lah Gitu kesana Intinya mah Pake Apa namanya nih Pake form itu Enak lah Bisa lo track Orang-orangnya Bisa lo track juga Dashboardnya Jumlahnya berapa Misalnya Dashboardnya gimana ya Ini deh ya Misalnya ini nih Ini nih Gue Misalnya nih Ini Ini Pake Ini yang Etukart nih tuh Ini 11 nih Kalau misalnya ke form Itu udah pasti Bakalan jumlahnya 11 juga Kalau misalnya Pake whatsapp doang Tombol whatsapp doang Ini pasti Kemungkinan Cuma nyampe nya 6 atau 7 Gitu Kira-kira Ya Jadi ada loss Sekitar 20% Atau 30% Gitu Ya temen-temennya Jadi duwajarin aja Jadi duwajarin aja Nah Lagi-lagi Kalau misalnya emang Lo gak tau Cara bikin formnya Atau bingung Cara bikin formnya Nanti insya Allah Gue bikinin juga Video terkait gimana Cara bikinin Simple form kayak gini Terus Yang bisa mentah Langsung ke whatsapp Gitu-gitulah ya Oke Yaudah Misalnya emang ada yang Mau dibikinin Kayak gitunya juga Tolong komen di bawah Gitu Mau bang bikinin dong bang Buat nextnya Oke Jadi insya Allah Ntar gue bikinin videonya Yaudah Kalau gitu Segitu aja Jawabannya Jadi Bagusan Apa namanya Enakan mana Pake form Langsung ke whatsapp Gue sih enakan Ke form dulu Kayak gitu Bisa ke track Yaudah gue pamit Terima kasih banyak Udah nonton Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau emang bermanfaat Dan bisa langsung Dan bisa follow-follow Gue juga di instagram Gue disini Ya Hai mas day Oke Gue pamit Bye Assalamualaikum